Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Usazah Anin di mata pelajaran sejarah Indonesia kita sudah memasuki semester baru ya yang sebentar lagi kita akan menghadapi UKK atau PAT nah sebelumnya Usazah akan menyampaikan materi baru kita yaitu mengenai revolusi menegakkan panji-panji NKRI kita sudah di bab terakhir ya dan insya Allah kita selesai di akhir pertemuan nanti sekarang Usazah akan mulai menjelaskan tentang yang A menganalisis perkembangan dan tantangan awal kemerdekaan nah disini nanti ada kondisi awal Indonesia merdeka kedatangan sekutu dan Belanda serta merdeka atau mati nah ini Usazah buka di buku paket PDF yang sudah Usazah share atau upload di Moodle sejarah Indonesia kelas 11 ya nanti kalian bisa download bisa mengikuti disini juga sekarang Usazah akan membuka file PDF-nya disini ini ya ini buku paket file buku paketnya bab 6 revolusi menegakkan panji-panji NKRI kita akan langsung ke peta konsep disini nanti akan menganalisis terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia sikap sekutu yang mendua ambisi Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia lalu kita akan membahas yang ini yaitu menganalisis perkembangan dan tantangan pada awal kemerdekaan disini nanti kita akan membahas konflik Indonesia versus sekutu dan NICHA perbedaan strategi antara sipil dan militer Indonesia lalu ada mengevaluasi perjuangan bangsa antara perang dan damai serta mengamalkan nilai-nilai kejuangan masa revolusi nah yang terakhir nanti akan ada tugas berupa proyek tapi mungkin Ustazah tidak akan menjelaskan semua keseluruhan karena sangat banyak dan khawatirnya tidak selesai nanti kalau ada yang belum jelas kalian bisa tanya ke Ustazah atau baca-baca sendiri disini insya Allah sudah lengkap ya Ustazah akan membacakan garis besarnya saja nah disini ada tujuan pembelajaran bisa kalian baca ya nanti nah kita akan ke sini yang pertama akan kita bahas nah kalau di K13 itu biasanya ada pertanyaan dahulu sebelum kita mempelajari materinya ya namanya apersepsi coba amati baik-baik monumen Tugu Pahlawan di Surabaya di atas jadi ini Tugu Surabaya ya bukan Tugu Pahlawan ya ini bukan Monas yang pertama mengapa dibangun Tugu Pahlawan tersebut apa hubungan Tugu tersebut dengan perjuangan bangsa Indonesia dan bagaimana makna perjuangan para pahlawan tersebut bagi bangsa Indonesia kalau kita mendengar Tugu Pahlawan Surabaya biasanya kita ingat sama Bung Tomo ya itu adalah tokoh pemimpin perlawanan di Surabaya yang nanti akan kita bahas nah disini ada pertama kondisi awal Indonesia merdeka secara politis keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi hal ini tidak lain karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka nah siapa kekuatan asing tersebut? tolong dijawab ya nanti lalu sebagai contoh kaitan Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang Jepang beralasan bahwa ia diminta oleh sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo atau status yang tidak bisa diubah dari Jepang sekali dia menjajah harus selamanya menjadi bangsa penjajah di samping menghadapi kekuatan Jepang bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama sekutu dan juga Nica atau Belanda yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu pemerintahan memang telah terbentuk beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia tetapi karena baru awal kemerdekaan tentu masih banyak kekurangan PPKI yang keanggotanya sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih wakil presiden serta presiden bahkan untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk TNI ini sudah kita pelajari di materi kemarin itu dari segi politik ya masih belum mapan masih banyak ketegangan dan kekacauan serta berbagai insiden di berbagai daerah lalu untuk kondisi perekonomian negara itu juga masih sangat memprihatinkan sehingga terjadi inflasi yang cukup berat hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tidak terkendali sementara nilai tukarnya sangat rendah pemerintah RI sendiri tidak bisa melarang beredarnya mata uang tersebut mengingat Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sementara kas pemerintah kosong dan waktu itu berlaku tiga jenis mata uang yang pertama ada The Javes Bank uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang rupiah Jepang jadi ada tiga ya mata uang yang berlaku di Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan itu bukan punya Indonesia semua ada tiga yaitu The Javes Bank uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang rupiah Jepang bahkan setelah Nica datang ke Indonesia juga memperlakukan mata uang Nica ntar ini saya cerahkan nah seperti ini nah oke kondisi perekonomian ini semakin parah karena adanya blokade yang dilakukan Belanda Belanda juga terus memberi tekanan dan teror terhadap pemerintah Indonesia inilah yang menyebabkan Jakarta semakin kacau sehingga pada tanggal 4 Januari 1946 ibu kota RI pindah ke Jogja ya pada 1 Oktober 46 Indonesia mengeluarkan uang Republik Indonesia yang disebut ORI ORI ini singkatan apa? nanti tolong dicari ya uang Nica dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah setelah kemunculan ORI struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan tidak ada lagi diskriminasi semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sementara dalam hal pendidikan pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan Menteri Pendidikan dan Pengajaran juga sudah diangkat nah kamu tahu siapa Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang pertama di Indonesia tolong ini juga dijawab berarti sudah ada 3 pertanyaan dari usaha tadi tolong dijawab nanti sebagai bukti kalau kalian nyimak nah sebelumnya disini ada yang insya Allah sudah terangkum ya nih keadaan ekonomi Indonesia pada pasca kemerdekaan yaitu ada masalah ekonomi dan sosial yang pertama keadaan ekonominya itu pertama invasi sangat tinggi disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali pada waktu itu untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku tadi sudah usah jelaskan tadi ya sudah usah jepsebutkan lalu kemudian pada tanggal 6 Maret 1946 pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia Panglima AFNI yang baru yaitu Lieutenant General Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang Nica di daerah yang diduduki sekutu uang Nica ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut karena hal itu berarti pihak sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia tidak akan ada mata uang baru pada bulan Oktober 1946 pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru yaitu ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang berdasarkan teori Menteri banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga nah itulah kenapa terjadi inflasi lalu adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri kas negara kosong dan eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan yaitu ya tentang krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan yang dialami dari 1945 sampai 1950 jadi cukup lama mereka mengalami kekacauan ekonomi lalu blokade Belanda terhadap RI hiperinflasi menimpa negara RI yang berlalu berumur beberapa bulan sumber inflasi adalah beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda keadaan kas negara dan bea cukai dalam keadaan nihil atau kosong begitu juga dengan pajak kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah untuk sementara waktu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan penetapan yang menyatakan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di RI yang ada tiga mata uang tadi ya nah ini karena sekutu dan Jepang masih tidak rela membiarkan Indonesia merdeka makanya mereka mengusik kita lagi nah sebagai akibat adanya inflasi yang paling menderita adalah petani karena pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang selain itu adanya blokade Belanda yang menutup pintu keluar masuk perdagangan RI yang mengakibatkan barang-barang dagangan pemerintah RI tidak dapat diekspor padahal alasan Belanda melakukan blokade adalah untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia yang kedua mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkepunan milik Belanda dan milik asing lainnya ketiga melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia nah jadi usah saya jelasin kenapa petani paling menderita karena pada masa itu terjadi hiperinflasi dimana jumlah mata uang Jepang yang beredar sangat banyak kalau jumlah mata uang yang beredar sangat banyak berarti uang tersebut tidak ada artinya lagi sudah nilainya itu menurun drastis seperti yang terjadi di Venezuela pada beberapa waktu yang lalu seperti itu jadi kita mau punya banyak uang mata uang Jepang itu tidak ada nilainya mau punya 3 juta cuma bisa buat beli satu mangkuk bakso seperti itu ya contohnya saya selanjutkan akibat dari adanya blokade tersebut diharapkan oleh Belanda adalah timbulnya keadaan sosial ekonomi yang buruk dan kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan juga adanya inflasi yang tak terkendalikan diharapkan akan menimbulkan kegelisahan dan keresahan sosial sehingga dapat menimbulkan kebencian terhadap pemerintah republik dan memang perbendaran kosong sedangkan pengeluarannya semakin bertambah besar pihak Belanda memperhitungkan bahwa RI secara ekonomi akan segera ambruk kalau negara RI ambruk Belanda akan dengan mudah mengambil alih kekuasaan nah itu ya yang dijadikan taktiknya Jepang eh maaf Belanda untuk menghampilkan RI nah ini lalu usaha-usaha yang dilakukan untuk menembus blokade ekonomi ada program pinjaman nasional lalu dengan diplomasi beras ke India seberat 500 ribu ton mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia yang dekat dari Indonesia lalu konferensi ekonomi pada Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak yaitu dengan masalah produksi dan distribusi makanan masalah pesandang serta status dan administrasi perkemudan-perkemudan yaitu yang ingin ditanggulangi di konferensi ekonomi terus pembentukan planning board atau badan perancang ekonomi pada 19 Januari 1947 badan perancang ini merupakan badan yang tetap yang tugasnya untuk membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun terus juga yang dilakukan Indonesia adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA pada 1948 terus yang keenam pada 19 Januari 1947 dibentuk planning board yaitu badan perancang ekonomi yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun lalu juga ada IJ Kasimo sebagai Menteri Persediaan Panganan Rakyat menghasilkan rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan nama Plan Kasimo karena yang membuat adalah IJ Kasimo yang isinya yaitu memperbanyak kebun bibit dan padi unggul lalu pencegahan penyembelian hewan pertanian penanaman kembali tanah kosong dan yang terakhir pemindahan penduk atau transmigrasi ini untuk menanggulangi blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda terus sekarang kita ke keadaan sosialnya yaitu banyak terjadi perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya dikarenakan sebelum kemerdekaan diproklamirkan dalam kehidupan bangsa Indonesia telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas dalam masyarakat yang mana masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan didominasi oleh warga Eropa dan Jepang sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa ya kayak di film Bumi Manusia itu kan banyak orang Eropa pada saat itu panggilannya Nyai terus banyak perkebunan dan instalasi-instalasi industri di seluruh penjuru negeri rusak berat dan yang paling penting adalah meningkatnya jumlah penduduk yang sangat tajam produksi pangan terutama beras menurun sehingga tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan para penduduk karena pada waktu itu kan belum ada program KB bahkan sekarang ada program KB sepertinya tidak terlalu efektif seperti itu lalu karena banyaknya manusia tetapi kurang bahan sumber daya sumber daya alam sumber daya pangan maka sejumlah impor beras masih sangat dibutuhkan nah kita impor kita beli beras dari negara lain bidang pertanian semakin banyak menyerap tenaga kerja baru dengan membagi pekerjaan kepada sejumlah buruh yang jumlahnya semakin meningkat dengan menurunnya lahan petani maka banyak para petani yang tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidupnya mereka hanya mengandalkan menjadi buruh saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya banyak pula para tenaga buruh yang ada kemudian merantau ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup nah seperti itu ya jadi tentang kondisi pada awal kemerdekaan itu mencakup kondisi sosial ekonomi dan juga politik gitu ya anak-anak nah sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan kalau ada silahkan nanti bisa ngechat di grup WA atau boleh capri seperti itu nah ini ada referensinya ya jadi kalau tulisan-tulisan seperti ini harus bisa dipercaya isinya ada dari referensinya ada tiga disini besok kalau kalian sudah bisa menulis apa karya ilmiah itu akan diajari cara menulis referensi atau dan juga daftar petaka seperti itu nah lalu materisan lagi-nya di buku PDF ini kita akan membahas tentang ini ya merdeka atau mati nah ini nanti isinya tentang perjuangan perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah nanti ada Semarang ada Surabaya terus Medan Area dan lain sebagainya ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya untuk hari ini cukup sekian dulu ya nanti kita lanjutkan diskusi kalau ada yang belum jelas kalau tidak ada kalian bisa baca-baca lagi sendiri buku PDF-nya seperti itu ya oke terima kasih atas partisipasinya dalam pelajaran SI kali ini sampai jumpa minggu depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati